Suman, dimulai dari Yuta Waktunya dimulai dari sekarang Oh, satu menit Bagaimana caranya mau sembunyi satu menit di rumah besar ini Yuta, semangat Aku harus sembunyi di mana? Di ataskah? Di bawah ini, kelihatannya ada tempat persembunyian yang bagus Sudah satu menit belum? Kelihatannya di sini bisa Kalau begitu, aku sembunyi saja deh di sini Bagaimana aku mau sembunyi di rumah ini? Apakah benar-benar ada tempat persembunyian? Keluang rumahnya besar Sekarang Mio giliranmu Baiklah, kakak Yuta sembunyi di mana? Halo teman-teman, jumpa lagi di Abbey Gamespot Hari ini kita mau bermain game Sakura ya teman-teman Dasar kamu kucing Kamu jangan bermain-main lagi dengan kami Kami tidak punya waktu Apa? Kamu berani sekali melawan kutakagi? Kutakagi diam Tidak apa-apa Yuta Aku harus melawan kucing celek ini Kamu berani-berani sekali melawanku Padahal hari ini moodku sangat bagus Aku ingin bermain peta umpek dengan kalian Tapi kamu malah melawanku Kalau begitu, cing-cing-keling Cing-cing-cing-keling Aku akan merubahmu menjadi patung warna hijau Ah, Mio Kak Takagi benar-benar menjadi patung Kakak, kamu diam saja Kamu jangan lawan si kucing itu Apapun perintahnya, kita harus menurutinya Ah, iya Mio, aku tahu Iya ampun Takagi benar-benar menjadi batu berwarna hijau Yuta Mio, jangan lawan si kucing jelek itu Iya Kak Sakura, aku mengerti Kita turuti saja apa kemauannya Nah, pintar sekali bukan? Berani-berani lagi melawanku Nah, sekarang aku akan mulai permainannya Di sini adalah rumah yang sudah aku bangun Rumah ini sangat besar Kalian boleh masuk ke sini Lalu, masing-masing aku beri satu menit Buat apa rumah ini? Apakah untuk hadiah kami? Bukan Rumah ini untuk main peta umpek Nanti kan aku sudah bilang Nah, pertama-tama dari Yuta Mio Kemudian yang terakhir adalah Sakura Kalian masing-masing satu menit ya Bersembunyi di dalam Kalau aku tidak menemukan kalian Berarti kalian menang Tapi jika aku menemukan kalian Kalian semua akan kurubah menjadi batu hijau Seperti Takagi Oh, bersembunyi di dalam rumah ini? Iya, rumahnya kan besar Nah, sekarang waktunya dimulai satu menit Cuma dimulai dari Yuta Waktunya dimulai dari sekarang Oh, satu menit? Bagaimana caranya mau sembunyi satu menit Di rumah besar ini? Yuta semangat Oh, dimana? Tempat bersembunyi satu menit Apakah ini kamar mandi? Oh, ini? Ya, cuma kosong melompong begini Ya ampun Aku sudah menghabiskan waktuku Cepat Yuta Satu menit berjalan Oh, 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 oh Sebaiknya aku coba ke atas dulu Kenapa kucing itu Sangat menyebalkan sekali Bermain-main peta umpek Tapi katakagi diubahnya menjadi patung hijau Apakah aku sembunyi di selimut ini ya? Pasti ketahuan Aduh, bagaimana ini? Aku harus sembunyi di mana? Di ataskah? Hmm? Di bawah ini Keliatannya ada tempat persembunyian yang bagus Sudah satu menit belum? Keliatannya Di sini bisa Kalau begitu Aku sembunyi saja deh di sini Mudah-mudahan tidak ketahuan Kalau tidak ketahuan sama kucing jelek itu Aku tidak akan diubahnya menjadi patung hijau Ihh, seru sekali Waktu Yuta sudah mau habis ini Kira-kira Kamu takut tidak, Mio? Aku Aku akan berusaha sebaik mungkin tidak kamu temukan Biar aku tidak kamu ubah menjadi patung hijau Ihh, bersembunyi saja Semakin kamu bersembunyi dan semangat Aku akan semakin semangat mencarimu Sebentar lagi satu menit berlalu Kamu bersiap sedia Setelah ini giliranmu, Mio Sebentar lagi giliranku Aku cukup berdebar-debar ini Gugup juga iya Bagaimana aku mau sembunyi di rumah ini? Apakah benar-benar ada tempat persembunyian? Kalau rumahnya besar Sekarang, Mio, giliranmu Hah? Baiklah Kakak Yuta sembunyi di mana? Apakah aku bisa mencarinya? Aku tidak akan membuang-buang waktu Satu menit itu sangat berharga Di mana kakak Yuta? Kakak Yuta Kamu di mana? Aduh, tidak terdengar suaranya Baiklah Kalau begitu Aku langsung naik ke atas saja Aduh, dapat persembunyian Satu menit Apakah aku tidur di sini saja? Pasti nanti ketahuan Di sini Tidak ada persembunyian sama sekali Apa-apaan si kucing itu? Katanya rumahnya banyak persembunyian Tapi Cuma kosong melompong begini Aku naik lagi ke lantai ketiga Di mana? Aduh, gawat sudah satu menit Atau aku tutup saja ini Tidak berfungsi Bagaimana? Di atas ini Ada apa? Rumah iglo Kamar mandi Tidak ada apa-apa sama sekali Di atas sana ada apa ya? Coba aku naik lagi ke atas Aduh Waktu sudah mau habis ini Mana ada tempat persembunyian? Ya ampun Tapi kakak Yuta tidak kutemukan Apakah ini kamar mandi? Tidak ada Ini cuma pintu yang tadi Aduh Sebaiknya aku turun lagi Turun Satu menit sudah mau berlalu Aku harus sembunyi di mana ini? Mungkin di sebalik sofa itu bisa Baiklah Ini satu-satunya tempatku bersembunyi Aku akan tidur di sini saja Biar tidak ketahuan Mudah-mudahan sembunyi di sini Aku tidak ketahuan sama si kucing jelek itu Bagus, bagus Satu menit sebentar lagi akan berlalu Sekarang tinggal kamu Kalau kamu tidak berasa sembunyi dengan baik Dan aku temukan Maka habislah kamu sakura Kamu akan menjadi koleksi patungku yang selanjutnya Tidak Aku akan berusaha sebaik mungkin Agar tidak kamu temukan kucing Jangan banyak omong Kamu tidak akan mungkin bisa sembunyi dengan perfect Mulai Curang sekali Dia tidak memberikan ababa Lalu segera mengatakan mulai Mana ini sengaja ditinggikan lagi Aduh harus sembunyi di mana? Wita dan Mio Sembunyinya di mana? Apakah mereka bersembunyi dengan baik? Kami cuma punya tiga kesempatan Yuta, Mio Di mana sebenarnya adik-adikku? Aku harus sembunyi di mana ini? Kenapa ruangannya semuanya terbuka? Apakah aku sembunyi saja di sini? Tidur di sini? Hah? Yang di sini? Nanti kalau dia buka selimutnya bisa ketahuan Ya sembunyi di mana? Tidak ada sama sekali tempat persembunyiannya Eh, kucing itu sangat licik Apakah aku sembunyi saja di betak ini? Tidak bisa ini kelihatan Aduh, ruangannya besar Tapi kosong melompong semuanya Tidak ada tempat untuk bersembunyi Bagaimana ini? Sebaiknya aku ke mana? Tidak ada waktu Sepertinya satu menit sudah mau berlalu Hah? Ada patung? Hmm, sebaiknya aku bersembunyi saja di sini Barangkali kalau bersembunyi di sini Tidak akan ketahuan Baiklah Hah? Begini, begini Bagus sekali Ini persembunyian yang paling perfect Aku pasti tidak akan ditemukan sama kucing itu Baiklah, satu menit sudah berlalu Sebaiknya aku mencarinya di mana? Aku tidak akan biarkan mereka menang Jadi sebaiknya aku mencari dulu Kira-kira di mana persembunyian Yuta dan Mio ya? Aku harus mencari kedua anak itu dulu Hihihi, tapi sebaiknya aku main curang Di mana si Yuta dan Mio? Hmm, ruangan di sini tidak ada Coba di ruangan atas Dengan begini kan aku bisa melihat di mana mereka berada Hihihi Harus bermain curang Tidak ada Di mana si Yuta? Tidak ditemukan Hmm, baiklah aku akan putar lagi Mungkin kalau di sini Pasti bisa ditemukan Pintar juga mereka berdua bersembunyi Tidak kelihatan sama sekali Aku akan keliling dulu Setidaknya aku menemukan persembunyian Yuta Hihihi, ternyata dia sembunyi di balik itu Baiklah, aku akan mulai mencarinya Aku sudah tahu persembunyian Yuta Oke, aku sudah datang Aku akan mencari kalian Sembunyilah dengan baik Aku akan pura-pura dulu Supaya mereka menunggu lebih lama Supaya ketakutannya lebih lama Hah, ini rumahnya sudah aku perbaiki Hmm, sebaiknya aku pura-pura dulu Di mana Yuta? Di mana Mio? Di mana Sakura? Hmm, mereka tidak ada di sini Di mana si Sakura dan Mio ya? Yang penting aku sudah tahu Kalau Yuta ada di belakang lemari Baiklah, aku akan cari ke gedung sebelah saja Ini kan punya aku Rumah yang aku dirikan sendiri Tentu saja aku tahu di mana tempat-tempat persembunyiannya Hihihi, di mana kamu Yuta? Di mana kamu Mio? Aku akan mencari ya Aku sudah mulai mencari ini Selimut ini Hmm, tidak ada orang Di mana? Aku harus cari dengan teliti Di mana si Yuta? Hihihi, di mana si Yuta? Hah, itu kan suara si kucing Kenapa dia rasanya dekat sekali? Jangan-jangan dia sudah di sini ya Atau dia tahu tempatku ya Sebaiknya aku jangan keluar Pasti dia tidak tahu Yuta di mana ya? Yuta di mana ya? Hihihi, aku tidak menemukan si Yuta Kira-kira di mana dia? Hmm, coba aku periksa dulu ah Dan, taraaa Ah, kucing Kamu ketahuan Kalau begitu kamu sudah gagal Eh, terus kamu Kamu mau menyikirku langsung Tidak Masih ada dua kesempatan Kalau kalian bertiga semuanya kalah Baru aku sihir menjadi patung seperti takagi Nah, Yuta sudah ketahuan Yuta sudah ketahuan Sekarang aku akan mencari Mio Mio di mana ya? Mio di mana ya? Pasti si Mio ketakutan ini Hihihi Yuta, kamu jangan bersembunyi lagi di sana Aku sudah melihatmu Oh, baiklah kucing Mio, Mio di mana? Tempat tidur ini harus dicek dulu Hmm, tidak ada yang tidur di sini Gordon juga Gordon biasanya banyak orang yang bersembunyi di sini Tidak ada Di mana ya? Baiklah, aku akan cari dengan teliti Mio Di kota ini tidak mungkin ada si Mio Terlalu kecil untuk bersembunyi di sana Mio, aku datang untukmu Bersembunyilah yang baik Hihihi Pasti dia ketakutan nih Ketakutan sampai mau pipis di celana Hah, siapa yang mau menjadi patung bukan? Mio, aku datang Apakah dia sembunyi di kose ini? Hmm, tidak ada Di mana si Mio? Aha Pasti dia bersembunyi di sini ya? Hah, itu kan suara si kucing Kenapa kelihatannya? Dia mendekat Apakah dia tahu Aku bersembunyi di sini ya? Hih, pasti dia bersembunyi di belakang kursi itu Aku bisa merasakan Mio, Mio Kamu di mana Mio? Hihihi Mio Dah, aku menemukanmu Ya ampun Kamu menemukanku kucing Ya, Yuta juga sudah ketemukan Kamu sekarang sudah kutemukan Tinggal Sakura Kamu langsung keluar saja ya Tunggu di luar Sebentar lagi Akan aku sihir kalian bertiga menjadi patung Seperti Takagi yang berani melawanku Ini adalah gedung terakhir Sakura 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 Kamu di mana? Di mana Sakura? Kenapa aku tidak menemukannya sama sekali? Apakah ada di sini? Hmm, tidak ada Kemana ya? Aduh, susah banget cari Sakura Kenapa dia tidak ada? Kalau satu tidak kutemukan Aku jadi gagal ini Aku harus meninggalkan dunia ini Aduh, kesepakatannya tadi kan begitu Aku akan cari lagi di mana si Sakura Kenapa tidak kutemukan sama sekali? Atau di sini? Tidak ada Dalam piano ini tidak ada Di mana? Ih, waktunya sudah mau habis ini Bagaimana? Kenapa Sakura tidak ada kutemukan? Di mana dia bersembunyi? Habislah ini Habislah ini Aku ditemukan Kakak Yuta ditemukan Satu-satunya tinggal kakak Sakura Di mana dia bersembunyi ya? Sebaiknya aku keluar dulu deh kalau begitu Kakak Sakura mudah-mudahan tidak ditemukan Kakak Yuta di mana? Aduh, mungkin dia sudah turun Aku akan coba turun dulu Kakak Yuta Hah, kamu juga ketahuan ya? Iya Mio Aku ditangkap sebelum satu menit Aku juga kakak Waktu kita selisihnya tidak banyak Siapa lagi yang terakhir? Si kucing jelek itu lagi mencari kakak Sakura Tapi kelihatannya belum ditemukan Hah, benarkah? Iya Kita berdoa saja Mio Mudah-mudahan kakak Sakura berhasil bersembunyi Iya Di dekat sini Kamar mandi juga sudah Waduh Waktu sudah mau habis ini Hah, tinggal berapa detik lagi Kenapa aku tidak menemukan Sakura? Aku mencium baunya di sekitar sini Tapi dia tidak ada Apakah di sini? Ini kan tempat Yuta tadi Aduh, di mana sih? Ya ampun Waktuku sudah mau habis Hah, aku bisa kalah kalau begini Ya ampun Oh, bagus sekali Kalau begitu Waktumu sudah mau habiskan kucing jelek Apa? Kamu bilang aku kucing jelek? Kamu tidak bisa menyihirku Karena waktunya sudah habis Waktunya 3 menit sudah berlalu Ah, ih Menyebarkan sekali Nah, kalau begitu Pergi saja kamu menghilang Aku akan datang lagi Aku tidak akan melepaskan kalian Dia sudah pergi Kakak Sakura di mana ya? Kenapa dia pintar sekali bersembunyinya? Eh, kelihatannya 3 menit sudah berlalu Saatnya aku keluar Ah, berhasil Berhasil Yuta, Mio Kakak ada di sini Oh, ternyata kakak menjadi kecil Sembunyinya di mana? Aku bersembunyi di patung Salju Jadi tidak ketahuan Oh, bagus sekali Kalau begitu kita tinggal menunggu sihirnya Tidak bekerja Dengan begini Kita semua aman Kakak, tapi rumahnya Rumahnya sudah menjadi milik kita Ah, kakak menjadi besar dulu ya Nah, begini lebih baik Wah, kakak berkat kamu Kita semua selamat Iya Aduh, Takagi Cepat dong menjadi manusia Kenapa lama sekali patung ini? Aku sudah bisa bicara Tapi belum bisa bergerak Ah, berarti ada kemajuan Ih, bagus sekali kakak Untung kamu pintar bersembunyi Mio, kamu masih takut Iya, aku takut banget Pas ketahuan itu Dia mengagetkanku Kamu sembunyinya di mana tadi? Aku sembunyi di balik sofa, kakak Kalau aku sembunyi di balik Loh, mari Tapi ketahuan Mungkin si kucing itu main curang kan, Mio? Iya Bisa jadi Karena kan rumah ini kan dia yang bangun Tidak apa-apa Toh, kita sudah menang sekarang Iya Oke teman-teman, terima kasih telah menonton Abbie Game Spot Terus ikuti video Abbie Game Spot selanjutnya Teman-teman See you next time And bye-bye guys Kakak, rumah ini mau kita tempati Rumah ini tidak apa-apa Yang paling kita benci itu cuma si kucing jelek itu Tapi untuk sementara waktu dia tidak akan datang Kan dia sudah kalah Iya juga sih Kata Kagi Cepat dong, jangan menjadi patung terus nih Lama sekali nih Sisirnya mulai pudar Terima kasih telah menonton